Kembali lagi, bersama Disventure bareng gue Bobo Gue Astrid dan Ebo yang ada di belakang kamera Jadi hari ini kita ada di KFC yang spesial banget Betul, yaitu 1, 2, 3 di KFC Melawai Jadi KFC ini tuh spesialnya karena desain bangunannya yang klasik Ada museumnya juga Museum KFC? Iya Terus dia juga ngejual menu klasik combo yang dijual dari tahun 19? Nggak dari sih Bo Dulu awalnya KFC tuh jualnya menu klasik combo Akhirnya disini, khusus klasik combo cuma ada disini doang Nggak ada di kira yang lain Tapi tahun 2019, ya ntar aja lah Kita jelasinnya Nanti jelasin di dalam, oke sama Astrid Lanjut, kita cabut ke dalam Nanti jelasin di dalam Nah sekarang kita udah ada di KFC Melawai Dan gue pesen namanya menu klasik combo Jadi isinya itu ada OR chicken nih Jadi ayam original Ini kayaknya dada deh Terus ini ada diner roll Ini kayak roti gitu ya Terus ini ada jagung, jagung rebus, jagung manis Ini ada coleslaw Ini ada coleslaw Mesh potato pake gravy Mantepat ya Gue penasaran banget sih Pengen nyoba, ini serasa balik ke tahun 1979 Di daerah Melawai Apalagi ini kan daerah Melawai lagi ngejiz banget kan Nah gue langsung aja pengen nyoba Yang pertama gue mau nyoba pasti coleslawnya dulu lah Kita mau coba segera apa enggak kan Contohnya Enak Kayak ada rasa-rasa manis Enggak asem Lebih kemanis sejatuhnya Cuma Enggak dingin sih Coba kalau dingin lebih enak kayaknya Apa tadi udah kepanasan yang gue taruh disini Terus ini yang paling bikin kepanasan sih Ini si Mesh Pot itu pake gravy Gravy nya ini Wokil Gravy nya enak banget nih Gravy ini nih yang saus coklatnya Ini enak banget Ini rasanya tuh kayak Manis Buri Semuanya nyampur jadi satu tuh kayak pas banget Coba gue buka Ada isinya apa enggak Oh kosong guys Enggak ada apa-apa Mungkin Oh gini kali kita cari makannya Biar asik aja Kita pakein coleslaw nya Ini enak banget serius Garing Anget Enak banget roti nya Jadi di tahun 1979 itu Karbonya itu dapet si roti ini Si roll ini Sama si jantung ini Gitu tahun 1979 Jadi gak ada nasi guys Emang paketnya kayak gini Ini Manis banget Asli manis banget Kayaknya dipake mentega lagi gitu dari luar Atau butter Karena manis banget Next kita cobain ini Pake tangan aja ya Ayam KFC banget Oh ini paha atas guys Bukan dada ternyata Ini Jadi ayamnya itu dapetnya yang original Bukan yang crispy Jadi tahun 1979 Ayam yang masuk adalah ayam original Penasaran banget gue coba Wuuuuh Udah Udah Hands out aja lah gue Ayam KFC itu udah Ah Nah Tadi kan udah nyobain main course nya Ini yang klasi combo Enak Terasanya serius Apalagi Ini sih jualan nih Gravy ini enak banget Asli Coba ini dijual terpisah Dan Ini Enak banget roll ini Asli enak banget Kalo call slow nya Biasa aja Average Gue Gak kurang Ya biasa aja Bukan yang ga buka Tapi biasa aja Selanjutnya ada menu yang unik juga Cookies Cookies KFC Gue mau nyoba yang Ini ada rasa apa aja ya Oh double choco Gue mau nyoba yang ini Double choco Eh bukan Cookies and cream Ini cookies and cream Gue mau coba dulu ya Coba 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 Parah sih ini Lebih enak dari Cookies yang abang-abangan gitu loh Biasanya kalo Restoran Jualan-jualan makan kayak gini Kan enakan di abang-abang Ini fast food Cookiesnya enak banget Asli Manis Cookies and creamnya enak Parah Kalian harus beli Cookies ini Karena harganya juga ga mahal kok Ini tiga ini Padahal 15 ribu doang guys Satu paket kayak gini Dan rasanya Enak banget Enak Jadi menu makanan klasik combo ini Cuma tersedia Di KFC Melawai Selama Sejauh ini Tapi sebenernya Waktu tahun 2019 Waktu KFC Memperingati ulang tahun mereka Ke-40 di Indonesia Menu klasik combo ini Ada di MD Haryono Cuma sekarang lebih menarik Karena ada di cabang Desainnya itu unik Dan seperti Tahun 79 Ada museumnya juga disini Jadi kalo kalian penasaran Bagaimana rasanya Mending buru-buru Main ke Melawai Main ke Bloknya Beli KFC ini Kapan lagi makan di KFC Jadi menarik lagi kan Ditunggu Sekarang gue Bobo dan Eboy Udah di KFC Melawai nih guys Nah KFC Melawai ini Sebenernya bukan gerai pertamanya Emang sih Gerai pertamanya itu Emang yang di Melawai Tapi bukan yang saat ini Tapi di sebelahnya Nanti kita tunjukin ya Nah guys ini nih Yang tadi gue bilang Kalo menekan KFC Gerai pertama di Indonesia Itu yang di Melawai Yang ini Dia gabung sama Melawai Plaza tempatnya Mungkin kalo udah Jaman dulu itu kayak Wah banget gak sih Karena kan jaman dulu juga Melawai Plaza tuh rame banget Dari pusat Anak gaulnya Jakarta tuh di Blok M Mungkin emang itu saat itu Tahun 1979 adalah Pilihan yang tepat untuk memilih Gerai pertamanya di Melawai Blok M Nah KFC itu berdiri Pertama kali di Indonesia Sejak dari bulan Oktober 1979 Terus disini tuh Beda Gerai outlet yang disini Beda daripada KFC-KFC yang lain Karena disini bangunannya tuh Klasik Bisa diliat dari ornamen-ornamen Dari luar tuh dekatan banget Kalo ini tuh gede-gede klasik Dari pintunya Tangganya Terus Disini pun Selain klasik gitu Emang konsepnya Ada yang museumnya gitu guys Tadi sih gue udah sempet-sempet Udah sempet lihat Nih museumnya yang di belakang gue Disitu tuh ada kayak Foto-foto pertama kali KFC berdiri Terus ada foto-foto gerai KFC Yang ada di berbagai kota Kayak contohnya Yang tadi sih yang gue liat ya Kayak gerai ke-100 nya itu Pertama kali di Bali Terus gerai yang ke-500 Pertama kali di Juanda Yang di Jakarta itu loh Deket Monas Terus disini Saat lo dateng kesini Hmm Pasti lo merasa yang Kayak suasana yang berbeda Saat lo dateng Lo kayak gak lagi jadi KFC sih Pas gue masuk Karena interiornya mungkin ya Bener-bener beda banget Dan tadi juga Bobo udah pesen menu nya ya Menu yang cuma ada disini Yaitu klasik obo Tadi juga udah di review sama Bobo Kalo menurut gue Kalian dapat banget coba gitu Karena cuma ada disini Disini cukup luas juga Tempat duduknya banyak banget Apalagi yang di lantai 2 Lantai 2 tuh bener-bener Banyak kursi-kursi nya juga Tapi jangan khawatir Karena disini tetep Tetep menerapkan Protokol kesehatan nya guys Terus disini juga Selain kita bisa pesen Di kasir secara langsung Yaitu dia juga ada Mesin buat Mesin yang kayak Self Service sendiri gitu loh guys Jadi kita bisa Milih-milih Sendiri tinggal Pencet-pencet aja Mau yang mana menunya Terus kita langsung debit Jadi gak perlu dateng ke kasir Kalo misalkan kasir lagi rame Itu salah satu alternatif banget Bisa kalian pesen kesitu langsung Jadi gak perlu ngantri ke kasir Terus disini juga Selain ada Menu yang spesial Itu klasik komo yang cuma ada disini Disini juga ada nih gerai Kayak cafe gitu Yang ngejual cookies Tadi kita juga cobain cookies nya Mungkin karena masih baru Jadi kalo weekend gini Rame Mungkin kalo kalian punya waktu senggang Kalian bisa cobain Di saat lagi weekday Mungkin gak begitu rame Udah sih Kayak gitu aja Dan oh ya guys Kalo disini Jangan lupa ya Misalkan kita habis makan Itu langsung buang sendiri Sampai-sampai nya ke tempat Karena disini sudah Membuatkan self-service Jadi Kita harus taat sama Laturannya Dan kita ngembangnya juga Untuk langsung Buang ke tempat sampai nya langsung See you Jangan lupa cobain di KFC Melawai Pesan Tepuk 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 Tepuk